Welcome to our channel Mayoritas negara Afrika memang telah meninggalkan konsep monarki dalam bernegara Namun ada tiga negara Afrika yang masih eksis diperintah oleh raja Ketiganya adalah Swaziland, Maroko, dan Lesotho Selain ketiga raja dari negara tadi, adakah raja yang berasal dari benua hitam yang kamu ketahui? Mungkin tidak banyak, karena ulasan mengenai raja-raja berpengaruh di benua Afrika tampaknya masih jarang dibahas Sementara di masa lalu, bahkan jauh sebelum masehi Daratan ini tercatat dalam sejarah pernah memiliki sejumlah raja yang berpengaruh di dunia Dan tak kalah oleh raja-raja di Eropa dan Asia Dan yang menariknya raja di Afrika memainkan peran tertentu salah satunya adalah memfasilitasi penjualan budak ke pedagang Eropa Nah siapa saja kah raja-raja di Afrika yang powerful itu? Lanjutkan ulasannya sampai selesai Mansa Musa Nama Mansa Musa mungkin sedikit familiar di ingatan kalian Bagi yang sedikit lupa, kita bantu ingatkan Mansa Musa merupakan raja dari kerajaan Mali antara tahun 1306 dan 1332 Masehi Sebenarnya nama aslinya adalah Musa Keita Namun ia mengadopsi nama Mansa yang berarti raja di atas segala raja atau kaisar Dia adalah kaisar ke-10 kerajaan yang berpengaruh di Afrika ini Mansa Musa terkenal karena berpergian ke Mekah bersama sekitar 72 ribu penduduk untuk beribadah Bagi sebagian besar orang di Afrika, Mansa Musa telah diakui sebagai raja Afrika terbesar yang pernah ada sepanjang sejarah Kepemimpinannya memimpin kerajaan Mali menjadikannya salah satu kerajaan terkaya di dunia Hal itu didorong terutama oleh produksi emas, garam, pertanian, dan perdagangan yang dinamis Berkat model kepemimpinannya, Mansa Musa bahkan diakui secara luas sebagai orang terkaya sepanjang masa Di samping itu, dia dikenal sebagai seorang pemimpin militer yang produktif dan boros Sundiata Keita Masih di seputar kerajaan Mali, raja berpengaruh di Afrika selanjutnya ada nama Sundiata Keita yang dalam bahasa setempat berarti pangeran singa Seperti diketahui, Sundiata merupakan pendiri kekaisaran Mali kuno dan memerintah antara tahun 1235 hingga 1255 Masehi Mengutip BBC, kekaisaran ini memiliki pengaruh yang besar terhadap kebudayaan Afrika Barat Karena menyebarluaskan pemakaian bahasa, hukum, dan adat istiadat yang diterapkan di daerah taklukannya terutama di sepanjang Sungai Niger Raja Afrika kuno ini dikenal sebagai pangeran Mandinka Dia meletakkan dasar untuk kerajaan yang kuat dan kaya Di bawah kepemimpinan Keita, Mali menciptakan piagam lisan pertama untuk hak asasi manusia piagam Menden Piagam tersebut antara lain berisi tentang penghapusan perbudakan, pendidikan, dan ketahanan pangan Sebagian besar informasi yang tercatat tentang kekaisaran Mali adalah tradisi lisan Mandinka Sebagaimana dicatat oleh pendongeng yang dikenal sebagai griets Suni Ali Ber Namanya terdengar asing, tetapi pengaruhnya sangat lekat dalam masyarakat Afrika Suni Ali diketahui mendirikan kekaisaran Songgai dan memerintah antara abad ke-15 dan ke-16 Songgai sendiri merupakan negara bagian yang mendominasi Sahel atau Sudan Pada masa pemerintahannya, kerajaan ini berkembang pesat dan melampaui kekaisaran Mali Dengan menguasai wilayahnya termasuk tim baktu Suni juga memiliki kekuatan beliter kuat dan menggunakan operasi amfibi Yang akan berpatroli serta menyerang melalui sungai Niger Pengaruh terpenting raja satu ini yakni menjadi salah satu raja kulit hitam di Afrika Yang memfasilitasi penyebaran Islam sejak ia menjadi anggota dinasti Muslim Suni John O. Hanwik dalam buku Tim Baktu and the Songkai Empire Al-Sadi Starik Al-Sudan Don 260-30 and Other Contemporary Document 1999 Menjelaskan Soni Ali memerintah baik Muslim perkotaan maupun non-Muslim pedesaan Ketatannya pada animisme Afrika sementara juga memeluk Islam membuat beberapa penulis Menggambarkannya sebagai Muslim secara lahiria atau nominal Beralih ke Raja Afrika di masa-masa jauh sebelum masehi Aminhotep III yang juga dikenal sebagai Aminhotep The Magnificent merupakan salah satu raja Afrika yang terkenal Pasalnya, sebagaimana dilansir BBC History, ia berkuasa ketika berusia 12 tahun Dan menjadi salah satu Fir'an terbesar Mesir di dinasti ke-18 Di bawah kepemimpinannya, negara menikmati stabilitas, kekayaan, dan kedamaian Selain itu, peradaban Mesir mampu membangun pengaruh penting pada diplomasi dan kebijakan luar negeri Melansir World History, Aminhotep III yang merupakan putra Fir'aun Thutmosis IV ini Berkontribusi besar terhadap kebudayaan, seni, dan peradaban Mesir Ia mendirikan sejumlah monumen dan bangunan Salah satu yang monumental adalah ia membangun sebuah danau buatan di luar istananya Untuk menghormati istrinya, Ratu Tiah Keduanya berbagi kekuasaan dan memerintah bersama selama 38 tahun 5 tahun lebih lama dari Soeharto Sakazulu Nomor Raja Afrika ini terinspirasi dari suku asal mereka, nenek moya mereka, atau cerita seputar kelahiran mereka Iya, dialah Sakazulu Melansir laman South African Online History Raja ini awalnya dikenal bernama Sigidi Kazenzangkona Nama Sakazulu sendiri diyakini berasal dari klaim ayahnya Dimana ibunya dikisahkan tidak hamil tetapi menderita kondisi usus yang disebabkan oleh kumbang Ishakah Meski cerita itu agak aneh dan tak masuk akal Sakazulu dikenal luas merupakan pendiri kerajaan Zulu yang terkenal di Afrika Selatan Diketahui ia menggunakan cara-cara diktator yang menyatukan suku Zulu Dia juga terkenal karena telah menciptakan kekuatan militer yang kuat dari suku-suku ini Pasukan Sakazulu menggunakan persenjataan standar untuk melawan musuh mereka Di antara senjata yang dia kembangkan adalah tombak penusuk pendek Oba Odu Dua Raja Afrika satu ini dikenal sebagai penguasa Oyo Bukan hotel, melainkan sebuah kerajaan di Afrika Barat yang terdiri dari bagian Benin Timur saat ini dan Nigeria Barat Oba Odu Dua berkuasa pada 700 Mesehi Diketahui dalam budaya Yoruba, raja ini diakui sebagai dewa primordial Yang berasal dari wilayah Nigeria bagian bawah dan menaklukkan banyak pemukiman yang ada untuk mengembankan Yorubalen Oba Odu Dua diketahui memiliki 16 anak dan sebelum kematiannya Dia mengirim masing-masing dari anaknya ke wilayah-wilayah taklukannya untuk memerintah secara mendiri Hal inilah yang lalu menyebabkan berdirinya sejumlah kerajaan seperti Kerajaan Nila, Kerajaan Oragun, Kerajaan Owu, Kerajaan Ketu, Kerajaan Sabeh, Kerajaan Popoh dan Oyo Yang merupakan garis keluarga dinasti Yoruba Apakah mungkin Hotel Oyo adalah warisan dari raja ini? En Dubis Dalam sejarah Afrika, peradaban Etopia mungkin seperti peradaban Romawi atau Perancis kalau di Eropa Ya, Raja Etopia dari Kerajaan Axum ini merupakan orang pertama yang diketahui mencetak koin emas Perak dan perunggu lengkap dengan ukiran wajah dan motor raja King Endubis atau Raja Endubis hidup dari tahun 270 hingga 300 Masehi Ia terkenal sebagian besar wilayah Afrika karena menaklukkan Nubia yang juga dikenal sebagai Kerajaan Merokuno Endubis merupakan penguasa tanduk Afrika melintasi Eritrea bahkan Laut Merah hingga ke dataran tinggi Arab Itulah tujuh raja yang dianggap cukup berpengaruh bagi peradaban dan sejarah Afrika Sebenarnya masih banyak lagi raja-raja kuno lain yang belum sempat kita bahas Kalau rame akan dilanjut part 2 ya